Oke, masuk topik. Jadi, saya akan ajarin bagaimana untuk meningkatkan penjualan ataupun orderan di toko kamu. Jadi, kalau kamu mau jualan sekarang berbisnis, kamu perlu perhatikan apa? Traffic dan juga tingkat konversi. Kalau untuk topik ini, saya akan ajarin bagaimana untuk tingkatkan konversinya. Sekarang kita bahas traffic dulu. Traffic nih, memang traffic itu penting. Tapi, kalau kamu sekarang mempunyai tingkat konversi 1% dalam toko kamu, ada 100 pengunjung datang ke toko kamu untuk membeli produknya. Kalau 1%, artinya kan hanya 1 orang yang membeli produk. Nah, kita harus menggunakan cara-cara yang aku akan bilang ini untuk bisa meningkatkan tingkat konversinya lebih tinggi lagi. Mungkin sampai 5% setidaknya. Jadi, artinya apa? Dalam 100 pengunjung, bukan hanya 1 orang lagi yang membeli. Melainkan 5 orang membeli. Tentunya, itu akan mempengaruhi banyak banget ke penjualan kamu. Hey guys, saya ada permainan buat kamu nih. Kalau kamu bisa mencari kata-kata yang akan muncul dalam video ini dari awal sampai akhir, kamu akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dari saya sendiri ya. Untuk mengetahui syarat-syaratnya, kamu bisa langsung cek link di deskripsi ini Google Formnya ya. Oke, kita langsung masuk aja. Tips pertama apa? Kita harus memaksimalkan penggunaan promo toko. Bagaimana untuk menggunakan promo toko? Kita bisa masuk dulu ke bagian toko, seller centernya, kita ke bagian promosi saya, kita klik ke promosi toko. Untuk nama kempennya, itu terserah. Kamu bisa akur sendiri sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan masa periodenya, kamu juga tentuin sendiri. Kata kamu buat 1 minggu, 1 bulan, bahkan 6 bulan. Dan untuk diskon toko ini, ini penting banget. Jadi, saat kamu pertama kali upload produk atau tambah produk baru, misalnya nih, sekarang saya menjual produk blog ini. Harga aslinya, saya mungkin jualnya 100 ribu. Tapi, saya pas awal upload, saya setting harganya menjadi 200 ribu. Nah, setelah itu, saya menggunakan diskon toko. Promosi toko yang tadi, diskonnya menjadi 50%. Jadi, setelah dipotong diskonnya, kan harganya menjadi 100 ribu. Kenapa begitu? Jadi, anggapannya kita membuat namanya diskon besar-besaran. Kita menciptakan namanya FOMO, atau Fear on Missing Out, oleh calon-calon konsumennya. Jadi, mereka akan mengira, wah, toko ini lagi membuat diskon besar-besaran nih untuk produk ini. Diskon 50%. Jadi, tingkat kompensi produk kamu, pasti akan meningkat jauh lebih tinggi. Dibandingkan kamu tidak membuat diskon toko tadi. Setelah itu, kamu bisa membuat fitur promosi kombo hemat namanya ya. Untuk kombo hemat ini ada 2 macam. Sekarang kita akan jelasin, kamu harus mengerti bagaimana melakukan sales. Sales apa? Kita menggunakan teknik upselling. Jadi, kita menjual lebih dari 1 produk. Sekarang macam saya sendiri nih. Sekarang saya menjual pena, pena fancy. Dan juga ada cutter dan pot-up pencil. Sekarang saya menggunakan kombo hemat. Kan biasa orang rata-rata mungkin datang ke toko saya itu rata-rata umum mungkin cuma membeli pena aja. Mereka mungkin cuma lihat pena, habis itu nggak beli produk lain. Tapi dengan menggunakan teknik kombo hemat ini, fiturnya. Kita akan membuat orang tuh sekaligus membeli produk-produk kita yang berkaitan. Kayak mana? Saya masuk ke sales center promosinya. Saya klik di bagian kombo hemat. Saya akan masukin produk utamanya mungkin pena fancy Doraemon ya. Lalu produk tambahannya apa? Kalau orang membeli pena gel Doraemon ini. Kalau mereka membeli cutter dan juga kotak pensil. Mereka akan mendapatkan diskon. Jadi, ada namanya paket diskon gitu. Kita bisa membuat barang-barang yang berkaitan. Orang yang mau membeli pena itu, mereka akan berpikir lagi. Hmm, tanggung banget. Kalau saya membeli satu, harganya mungkin Rp2.000. Tapi kalau setelah saya lihat, kalau saya beli tiga-tiganya kan berkaitan. Saya belinya akan mendapatkan diskon. Jadi, orang akan lebih mau membeli ketiga produk itu. Artinya apa? Biasanya kamu hanya bisa menjual produknya satu aja yang harganya Rp2.000. Sekarang kamu bisa menjual tiga produk sekaligus. Penjualan kamu tentunya akan meningkat. Dan juga, perputaran inventory-nya akan lebih cepat. Dan tingkat konversi keseluruhannya akan naik juga. Dan satu hal lagi yang paling penting apa? Penilaian produk. Penilaian produk, kan kamu mungkin terjualnya satu aja. Macam sebelumnya, pena aja. Sekarang dengan membuatnya fitur promosi kombo hemat ini, kamu bisa sekaligus mendapatkan tiga penilaian produk. Apa aja? Pena, cutter, dan juga kotak pensil yang tadi saya sebutkan itu ya. Jadi, ini bagus banget. Fitur promosi ini harus kalian setting. Ini hanya berlaku jika kalian menjual produknya tuh variannya lebih banyak ya daripada satu. Kamu udah join giveaway-nya belum? Itu mungkin uangnya masih kecil. Tapi kamu anggapannya sebagai salah satu bonus gratis untuk bisa digunakan untuk iklan toko kamu. Kan dapat gratis juga. Jadi, kamu bisa join aja. Dan ingat, satu hal lagi. Kalau kamu sekarang mau upload produk baru, oke? Kamu udah upload nih. Kamu udah setting spesifikasi, copywriting, segala macem udah aman. Kamu harus segera melakukan broadcast chat kepada followers kamu. Kalau pertama, kamu tidak mempunyai followers, oke? Kamu bisa menggunakan promosi fitur voucher ikuti toko saya. Kamu bisa memberikan voucher itu jadi menarik para followers. Oke? Untuk join. Dan kedua, Pak. Kamu bisa pergi follow followers para kompetitornya. Misalnya sekarang kamu menjual produk-produk olahraga nih. Kamu pergi cari kompetitor yang niche-nya sama. Kamu pergi follow followers mereka. Karena orang yang memfollow toko mereka yang sejenis sama kamu, artinya kan mereka kemungkinan besar minat dengan produk kamu juga. Oke? Kan sesuai nih. Setelah itu, kamu udah kumpulin banyak followers nih. Oke, kita gabungin lagi. Kamu udah upload produk. Habis itu, kamu broadcast chat. Kamu di dalam chat itu, kamu anggapannya kamu sekarang lagi melaunching produk baru. Dan kamu juga menghasilkan bahwa produk ini lagi ada diskon. Yang tadi promo toko itu, kamu gabungin. Habis itu, kamu bisa juga memasukin voucher. Kamu bisa masukin voucher cashback. Jadi, tingkat konversinya akan lebih tinggi lagi. Dan kamu disana pada followers itu. Itu satu cara. Ini akan meningkatkan tingkat traffic-nya tinggi banget. Dan juga tingkat konversi lebih tinggi. Karena anggapannya ada launching gitu ya. Kedua, kamu bisa melakukan postingan feed di Shopee kamu. Kalau mau posting feed di Shopee, kamu harus menggunakan HP atau di aplikasi Shopee ya. Jadi, posting kamu bisa mencari traffic-nya lebih ekstra lagi. Dan juga orang yang lebih minat, mereka akan membeli juga produknya. Tentunya feed kamu harus meng-setting yang menarik dan unik. Jadi, tingkat konversinya akan lebih tinggi. Orang akan lebih baik-baikin sama produk kamu. Dan setelah udah memposting feed, kamu bisa posting story. Dan juga di feed, kamu bisa melakukan broadcast feed itu. Setelah itu, untuk menaikkan traffic-nya lagi, kamu bisa menggunakan fitur gratis dari Shopee sendiri. Yaitu adalah naikkan produk. Itu akan memboost traffic produk kamu juga. Secara gratis lagi loh. Ini sangat bagus banget semuanya. Itu aja yang perlu kamu tau. Jadi, traffic penting memang. Tapi, tingkat konversinya juga sangat penting. Ingat, cari traffic sebanyak mungkin. Dan tapi, kamu harus mempersiapkan konten produk, dekorasi toko, dan juga promosi-promosi toko kamu secara lengkap, aman. Maka, orang yang datang, nggak akan kecewa. Dan mereka akan membeli produk-produknya. Dan ingat, harus selalu melakukan upselling. Upselling apa? Di bagian customer service. Jadi, kamu harus ingatin, kalau kamu sekarang mempunyai admin nih, ingatin untuk selalu menawarin produk lebih dari satu. Contoh macam tadi, saya ada jual pena, kan? Orang yang datang beli stationery, kemungkinan kan tertarik juga dengan produk stationery lainnya. Contoh, kalkulator. Saya akan minta staff saya untuk tawarin. Halo, Kak. Kakak kan datang beli pena. Apakah kamu sekaligus minat untuk membeli kalkulator? Satu dari 10 orang, kemungkinan besar akan tertarik. Kalau mereka jadi beli, artinya apa? Kamu kan ada mempunyai penjualan ekstra juga. Itu aja yang perlu kamu ketahui. Saya meminta bantu kamu untuk share video ini. Terima kasih.